Informasi terpopuler pertama dari cmbcindonesia.com hari ini datang dari dinamika varian virus COVID-19 yang telah menjadi tantangan selama hampir 2 tahun ini dan dikhawatirkan itu berpotensi menggunakan efektivitas dari vaksin. Lantas apakah kita perlu khawatir? Terkait hal ini, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat untuk tetap tenang. Walaupun varian virus baru berpotensi menurunkan angka efekasi vaksin yang digunakan mengingat vaksin saat ini menggunakan virus original. Meski demikian, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menegaskan bahwa standar vaksin dapat membentuk kekebalan cukup terhadap virus jika memiliki nilai efekasi di atas 50%. Untuk itu, Wiku meminta masyarakat tidak perlu ragu terhadap lima jenis vaksin yang digunakan oleh Indonesia di antaranya Sinovac, AstraZeneca, Sinovac, Moderna, dan juga Pfizer. Tetapi mengandalkan vaksin sebagai solusi tunggal di tengah dinamika varian COVID-19 memang tidak disarankan. Pasalnya beberapa negara dengan tingkat vaksinasi di atas 60% pun kembali mengalami kenaikan kasus seperti di Israel dan juga Islandia. Di informasi yang kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan draft rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah selesai disusun. Nah setelah itu, rencananya prajurit TNI anggota Polri ini bakal mulai pindah terlebih dahulu ke Ibu Kota Baru. Pembangunan Ibu Kota Baru ditargetkan dimulai pada 2022 mendatang. Nantinya pemindahan akan dilakukan secara terintegrasi antara lembaga dan juga kementerian. Persiapan tersebut meliputi tahapan penyesuaian dan pemindahan bagi aparatur sipil negara, TNI, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Oleh karena itu, Kepala Bapak Nas sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Monoarfa memastikan pembangunan Ibu Kota Negara Baru akan menjadi fokus kerja pihaknya pada tahun depan. Masterplan pembangunan Ibu Kota Baru diperkirakan berlangsung selama 15 hingga 20 tahun atau pada tahun 2045 mendatang. Wah, lagi dan lagi nih fenomena rumah-rumah mewah yang di lelang semakin bermunculan, terutama di kawasan elit Ibu Kota Jakarta. Lelang itu terlihat pada situs lelang.go.id yang dimiliki Dirjen Kekayaan Kementerian Kualan. Pengumuman lelang tersebut sudah dilakukan pada media masa sejak 24 Agustus hingga 9 September 2021. Bank CIMB Niaga misalnya melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantara kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jakarta melalui jasa pra-lelang PT Citra Lelang Nasional terhadap aset jaminan debitur Haryanto. Ada pun 4 bidang tanah bangunan yang dilego dalam satu paket tersebut juga tercatat berada di lokasi Jakarta Selatan dan mencapai harga limit sekitar 50 miliar rupiah dengan setoran jaminan sebesar 15 miliar rupiah. Penetapan pemenang akan diumumkan pada 9 September 2021 melalui situs lelang.go.id. Syarat perunasan adalah 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Di informasi yang terakhir, kelompok Taliban dilaporkan terlibat lagi dalam pertempuran sengit dengan pasukan Front Perlawanan Nasional Afganistan atau NRFA pada Kamis waktu setempat. Mengutip Reuters, pasukan yang dipimpin oleh Ahmad Masod itu mengadakan pertempuran dengan Taliban di wilayah Pansir. Seorang jurubicara kelompok NRFA mengatakan mereka memiliki kendali penuh atas semua jalan masuk di distrik Syotul dan juga telah berhasil mendorong keluar kelompok Taliban dari wilayah itu. Sebelumnya pemimpin senior Taliban, Amir Khan Motaki, meminta para pemberontak untuk meletakkan senjata mereka. Ia juga berjanji bahwa Taliban akan membuat setiap warga Afganistan merasa bahwa pimpinan Taliban merupakan rumah bagi seluruh warga. Terima kasih telah menonton!